Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini, sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Datuk Terpantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kalau kita lihat beberapa waktu kemarin, kami sudah berdiri pertama di Jakarta, kemudian diusul dua hari berikutnya, ini di Solo, kemudian di Sulawesi, dan beberapa wilayah lain ini juga muncul beberapa deklarasi kami, Koalisi Aksi Mengelamatkan Indonesia, yang dimotori oleh Pak Din Samsudin, Kadut Normantio, kemudian Rogi Geru, Refli Harun, dan sebagainya. Banyak tokoh yang kemarin hadir di acara deklarasi di Jakarta. Nah teman-teman, terkait berdiri kami ternyata tidak lepas dari cibiran, ejekan dari pihak lain yang kemungkinan tidak setuju. Ada yang mengatakan, kami adalah barisan orang-orang yang sakit hati. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi, apapun yang dikatakan mereka, kami tetap dan terus berjalan. Karena gerakan kami adalah gerakan moral. Itu yang beberapa kali disampaikan oleh Pak Kadut Normantio, juga Pak Din Samsudin. Nah teman-teman, terkait itu semua, ini ada artikel yang cukup menarik dari Megawati teman-teman. Saya baca beritanya dari Kumparan. Megawati mengatakan, ada yang bentuk kami, wah kayaknya banyak yang ingin jadi presiden. Wah ini merupakan cibiran dari Megawati. Dengan beritanya kami, ternyata masih dan banyak orang yang ingin maju menjadi calon presiden. Terutama di tahun 2024 mendatang. Kita baca teman-teman beritanya. Ketum PDIB, Megawati Soekarno Putri menanggapi pembentukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Megawati menduga pihak yang membentuk kami ingin menjadi presiden. Benarkah? Seperti Pak Kadut Normantio, kemudian Pak Din Samsudin, Rauhi Gerung, Refle Harun, ingin menjadi seorang calon presiden? Ini satu pertanyaan yang saya pikir terlalu jauh kalau mengatakan bahwa orang yang mendirikan kami adalah berkeinginan untuk menjadi calon presiden. Karena seperti Pak Din Samsudin, ini adalah seorang direktual. Saya pikir tidak begitu berambisi untuk menjadi calon presiden. Ini kemarin-kemarin ini ada pemberitaan. Ada orang yang membentuk kami. Wah, itu kayaknya banyak yang ingin menjadi presiden. Ujar Megawati saat memberi bidato dalam sekolah partai calon kepala daerah PDIB secara virtual pada Herabu 26 Agustus 2020. Jadi, dalam acara pembekalan sekolah partai, teman-teman, Megawati mengatakan dengan berdirinya kami ini ternyata banyak orang yang ingin menjadi calon presiden. Megawati menilai, daripada membentuk organisasi seperti kami, orang-orang tersebut lebih baik membentuk partai. Sebab sistem di Indonesia mengharuskan mereka yang ingin ikut pemilu baik Pilpres maupun Pilkada wajib memiliki dukungan partai politik. Ini, teman-teman, masukan dari Megawati kalau ingin menjadi calon presiden, ini sebaiknya membentuk partai politik. Karena Pilpres, pemilihan presiden maupun Pilkada semua perlu dukungan dari partai politik. Daripada membentuk kami lebih baik membentuk partai politik. Itu yang disampaikan oleh Megawati. Nah, kalau saya melihat, teman-teman, di awal ketika berdirinya kami sudah dikatakan bahwa kami bukan partai politik dan kami tidak ingin menjadi partai politik. Jadi, saran dari Megawati ini bertolak belakang. Sejak awal sudah dibatasi bahwa kami ini tidak masuk partai politik, tidak ingin menjadi partai politik. Ini malah Megawati menyarankan supaya membentuk partai politik. Saran sah-sah saja, teman-teman. Tetapi, dari awal sudah dikatakan bahwa kami adalah gerakan moral, bukan gerakan partai politik. Saya mikir daripada bikin kayak gitu, kenapa enggak dulu cari partai. Karena peraturan DRI itu ketatanegaraan, tata pemerintahan, termasuk Pilkada dan pemilu. Maka orang perlu cari partai dukungan usungan lanjut Megawati. Ya, saya pikir benar, teman-teman, yang dikatakan Megawati kalau ingin menjadi calon kepala daerah, calon presiden, calon bupati, wali kota, dan seterusnya, itu memang perlu dukungan partai politik. Sebenarnya bisa melalui jalur independen, tetapi langkah ke sana terlalu rumit dan sulit karena harus mengumpulkan dukungan langsung dari masyarakat. Tetapi, walaupun sulit, teman-teman, seperti di Pilkada Solo, ternyata kalau orang punya niat keras, ternyata juga bisa mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Yang penting kerja keras, seperti yang dilakukan oleh Bajo, Bagio Suparjo. Ini sudah sah terverifikasi di KPU dan berhak mencalonkan menjadi calon wali kota Solo. Itu, teman-teman. Tapi, lagi-lagi, seperti Pak Hadot Nurmantio, Pak Dina Samsudin, ini tidak punya niat untuk menjadi calon presiden. Jadi, sekali lagi, tidak perlu dukungan dari partai politik, karena tidak ingin maju menjadi calon presiden. Jadi, usulan dari Megawati, saya pikir ini adalah usulan yang salah alamat, karena sejak awal kami tidak ingin menjadi partai politik. Kemudian, teman-teman, lebih lanjut kepada calon kepala daerah BDIP, Megawati, mengatakan harusnya mereka bersyukur sudah masuk BDIP, sebab banyak orang yang tak berpartai ingin masuk kontestasi pemilu, dan akhirnya harus masuk melalui jalur independen. Ya, benar, teman-teman. Kalau tidak bisa masuk jalur partai politik, bisa masuk lewat jalur independen. Dan itu sudah dibuktikan ternyata, sudah ada orang yang bisa masuk melalui jalur independen. Jadi, tanpa partai politik pun, kalau mau, sebenarnya jalur independen juga bisa dilakukan. Tidak ada masalah, tapi independen kalau jadi, dia tidak punya fraksi. Jadi, gimana kalau mau bicara pemerintahan di daerah, kan harus ada toh ujar Megawati. Jadi, itu, teman-teman, misalkan nanti seorang calon kepala daerah dari jalur independen ini jadi menjadi wali kota, bupati, gubernur, misalkan. Kalau sudah jadi, maka dia tidak punya fraksi pendukung di DPR. Ini yang disampaikan Megawati. Tetapi, walaupun tidak punya fraksi pendukung, tetapi kalau dia sudah jadi, tentu mau tidak mau memang harus kerjasama dengan DPR. Karena membentuk undang-undang itu, misalkan, harus sama-sama antara DPR maupun kepala daerah. Jadi, sama-sama bekerja. Jadi, walaupun tak punya partai politik karena jalur independen, saya pikir tidak mengurangi kinerja dari seorang kepala daerah tersebut. Diketahui kami diinisiasi oleh beberapa tokoh, mulai Gat Nurmantio, Din Samsudin, hingga Rogi Gerung. Saat mendeklarasikan kami di Solo, Garut mengaku udelah yang kali pertama mencatuskan ide membentuk kami. Itu, teman-teman, yang disampaikan Megawati. Intinya, menurut Megawati, daripada membentuk kami, lebih baik membentuk partai politik. Ini saran yang disampaikan Megawati. Tetapi, lagi-lagi, teman-teman, bahwa untuk memberikan kontribusi kepada negara, untuk menyumbangkan materi atau non-materi kepada negara, ini tidak haruskan lewat partai politik. Seperti yang dilakukan oleh kami, yaitu gerakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia tidak harus lewat partai politik. Banyak jalur yang bisa ditempuh untuk bisa menyumbangkan kontribusinya kepada negara. Baik itu melalui LASM, baik melalui Serikat Pekerja, baik melalui ORMAS, baik melalui partai politik. Yang penting, kontribusinya. Memberikan sesuatu kepada negara. Jangan mengambil sesuatu kepada negara. Jadi, ini adalah kontribusi keikhlasan dari masyarakat. Bukan ingin mengambil sesuatu jabatan dari negara. Apalagi korupsi dari uang negara. Ini yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kehadiran kami ini benar-benar ingin menyelamatkan kondisi bangsa dan negara saat ini. Karena sudah banyak penyimbangan yang dilakukan. Karena itu perlu kembali diluruskan niat untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran. Seperti yang disampaikan oleh kami, 8 butir maklumat yang kemarin disampaikan. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait sindiran dari Megawati Soekarno Putri. Lebih baik mendirikan partai politik daripada mendirikan kami. Ya, saran sah-sah saja. Tapi kayaknya saran itu tidak terima. Karena sejak awal kami tidak ingin menjadi partai politik. Dan sekelas Pak Din Sang Sudin tidak punya niat, saya pikir, untuk menjadi calon presiden. Tidak punya ambisi ke sana. Beliau ikhlas menyumbangkan kontribusi pemikiran untuk bangsa dan negaranya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan kepada yang lain. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses seran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax